Seperti inilah yang disebut dengan pohon sagu Ini teksturnya keras ya kulitnya Ini tingginya sudah capai kurang lebih 15 meteran ya Tingginya pohon sagu dan ini sudah siap produksi ya Sudah bisa ditebang Nah kalau ditebang itu dia langsung dipotong di bagian bawah situ ya Pakai chainsaw Tebang kemudian dipotong-potong per 1 meter Kemudian diolah di belah-belah Kemudian dalamannya ini berupa orang sini bilang tamu ya Agak lunak dalamnya ini ya Nah seperti itu ya kalau pohon sagu Nah yang ini adalah bibit-bibitnya Ini memang sengaja sebagian dimatikan dan hanya ditumbuhkan beberapa saja Karena terlalu banyak Karena inilah bibitnya yang masih Banyak ya masih rimbun Itulah calon-calon Yang akan menjadi batang sagu kelak ya Dan daunnya ini yang biasa dibikin Untuk atap rumah Yang sudah tua-tua di atas begini Itu diambil Kemudian dijahit Dijadikan atap rumah Disini ada berapa pohon yang sudah bisa panen ya Satu Dua Tiga Empat Ya ini empat ini Ada lima Ya disana juga ada satu Disini ada lima batang yang Sudah bisa memproduksi sagu ya Oh ternyata di dijung sana ada lagi satu Pohon sana ada satu lagi Jadi ada Tujuh batang yang sudah bisa produksi Oh iya Dan ini Nah Ini adalah pondok Kebun Yang baru dibuat Ya Untuk Tempat istirahat Atau sekedar tempat Menunggu durian Pada saat Musim durian datang Atau tiba ya Ini ada pohon-pohon durian yang sudah Besar-besar Batangnya Ini yang baru-baru ditanam Dua-tiga tahun Ya Dan ini di atas yang lebih Besar lagi Jadi durian-durian disini itu Sudah bisa memproduksi Bisa dibilang ribuan ya Ribuan biji setiap kali Produksi Panen Ini dia batangnya tinggi-tinggi semua Dan ini yang baru Oke Kita lanjut dulu Sini juga Ada Merica ya Pohon Merica Atau orang bilang disini Apa Lada atau merica ya Banyak ya Ini lagi pada proses Buah Itu dia Nah ini adalah Pohon rotan ada juga Disini lengkap Ya Nah Seperti ini yang paling asik nih Kalau di kebun-kebun Sungai-sungai kecil Bikin pancoran Bisa dari bambu Bisa dari Batang Atau pelepas sagu Dibuat beda tinggi Kemudian dibuatkan pancoran Seperti ini Oke Ini ya Pancoran airnya Ini sangat jernih Pesih sekali airnya Nah Dan tidak pernah berhenti mengalir Nah Caranya Ini Beda tinggi dari sana Di atas ini Diblok ya Diblok sebagian Ini dia Inletnya Inletnya Diblok Nah Ini Kemudian Dialirkan Masuk Ke Bambu ini Inletnya Dialirkan Masuk ke Inletnya Sampai outletnya Ada di sana Ini untuk Supply Atau tempat-tempat Mandi Ambil air minum Ke Pondok yang ini Di sana Sangat subur ya Pohon mericanya Itu Satu Dua Banyak Sudah mulai produksi juga Oke Kita lanjut lagi Dan ini kembali lagi Kita ketemu dengan Pohon Aren Ya Pohon aren juga subur-subur sekali Ya Pohon aren Ini semua hutan Kelihatan hutan Tapi inilah pohon-pohon durian semua ya Durian-durian lokal Yang sudah umurnya Rata-rata sudah di atas 10 sampai 20 tahun Ya Oke Ini Kita Jalan Menuju ke Kebun Ya Menuju ke Kebun yang baru kita buka Lahannya Oke Seperti ini Penampilannya Ini adalah durian yang saya bilang Durian-durian lokal Yang sudah Kemarin Memproduksi sampai 500 biji Bahkan lebih Dalam satu pohonnya Oke Itu ya Pohon bambu Ada juga Bambu-bambu hutan Banyak sekali Yang bisa kita manfaatkan Di sini Ya Tanaman-tanaman Hutan Bisa kita Manfaatkan Nah ini tadi sungai Yang diambil airnya Sungai-sungai kecil Sumber ini Kebetulan ini musim kemarau Jadi airnya Kurang Kalau dia pas Musim Hujan Atau pas Antara hujan Dan kemarau Itu aman Stok airnya Banyak sekali Melimpah Ya Ini dia Pohon-pohon duriannya Yang kelihatan Dari jauh seperti hutan Ternyata isinya semua adalah Durian lokal Ya Batangnya sudah Besar-besar Oke Ada pohon langsat juga Kombinasi Langsat Durian Durian Ini durian semua Ini yang masih perlu Sentuhan Jalannya ya Kalau jalannya sudah Oke Insya Allah Hasilnya akan bagus Untuk mengeluarkan Hasil Perkebunan dari Kebun ini Ya Jadi seperti itu Buatnya semua Oke Sip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih